Materinya. Mangga dok, silakan. Selamat siang ya. Selamat siang untuk hari ini sekalian. Pada hari minggu ini, kita akan sedikit berbincang mengenai penyakit yang tidak atau jarang sekali kita dengar. Tetapi mempunyai efek yang cukup besar bagi kesehatan kita, yaitu yang terkenal dengan nama JE atau Japanese Encephalitis. Jadi saya penjelasannya hanya materi, hanya dikat saja secara garis besar, tetapi diharapkan akan digali lebih lanjut dari pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda sekalian, sehingga kita bisa mengenal lebih jelas penyakit ini. Ya, kita mulai slide-nya. Minta tolong ditunjukkan. Ya, baik dok. Ya, ini adalah slide kita, acara kita pada sore hari ini, yaitu mengenal penyakit Japanese Encephalitis dan vaksinnya. Ya, slide selanjutnya. Japanese Encephalitis. Dari gambar yang terutama, yang sangat menonjol dari gambar tersebut adalah, satu, jaringan otak, dan kedua adalah nyamuk. Ya, ini memang pokok yang, pokok pembicaraan yang akan kita bicarakan pada yang hari ini. Ya, selanjutnya. Pertama, kita harus tahu dulu, apa sih penyakit Japanese Encephalitis? Jadi, ini adalah penyakit radang otak yang disebabkan oleh virus. Virusnya ini yang disebut virus Japanese Encephalitis. Jadi, Japanese Encephalitis ini adalah nama virus, dan ditularkan melalui gigita nyamuk. Nyamuknya namanya nyamuk kulek. Ya, selanjutnya. Kenapa sih penyakit ini menjadi perhatian untuk kita semua? Pertama, penyakit ini kalau ada di Asia. Jadi, sekitar 60 ribu kasus per tahun. Jadi, 24 negara endemis di Asia. Ya, bisa kita lihat, nanti kita lihat gambar yang lebih jelas, negara-negara mana saja, GE banyak didapati. Kemudian yang berikutnya adalah, angka kematiannya adalah cukup besar. 1 per 4 sampai 1 per 3 persen. Jadi, dari 60 ribu kasus per tahun, berarti angka kematiannya kira-kira 15 ribu per tahun. Dan, dari 15 ribu kematian per tahun itu, 75 persennya adalah anak-anak usia 0 sampai 14 tahun. Kemudian, GE adalah penyebab radang otak pada anak yang utama di Asia. Yang selanjutnya, kita akan lihat, daerah negara-negara mana saja yang merupakan daerah endemis Japanese National Quality atau negara mana yang merupakan banyak didapati Japanese National Quality. Jadi, pada dasarnya semua negara di Asia, di situ ada Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, kemudian ada China, Jepang, Korea, kemudian Indonesia, termasuk di situ ada negara-negara ASEAN, juga Papuan PNG, Papuan New Guinea. Kemudian, sebagian kecil juga dari Australia, di bagian Australia Utara. Jadi, pada dasarnya, ini adalah penyakit yang endemis atau banyak terdapat di negara-negara Asia. Nah, kalau tadi di seluruh dunia, sekarang kita membicarakan daerah mana saja di Indonesia yang banyak terdapat penyakit ini. Jadi, dari hasil penelitian, beberapa provinsi di bawah ini pernah melaporkan kasus GE. Jadi, ada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, DKI Jaya, dan di Yogyakarta. Tapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa di provinsi-provinsi lain juga terdapat atau dicurigai terdapat kasus ini. Tetapi, mungkin mereka tidak melaporkan atau memang cukup sulit untuk menegakkan diagnosis atau mengetahui benar-benar kasus ini. Jadi, di antara provinsi-provinsi tersebut di bawah ini, memang Bali itu yang melaporkan kasus GE terbanyak. Jadi, sekitar hampir 70 persen ada dilaporkan di Bali. Selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai nyamuknya. Nyamuknya itu namanya agak sulit. Kuleks Tritaini Rinkus. Jadi, nyamuk kuleks saja. Nah, ini nyamuk kuleks itu adalah biasanya nyamuk kebun. Ya, nyamuk kebun. Nah, nyamuk ini biasanya aktif di malam hari. Kemudian, seperti namanya nyamuk kebun, jadi dia biasanya di perkebunan, kemudian di taman, kemudian kalau di sini di daerah pertawahan. Kemudian, nyamuk-nyamuk ini banyak didapati di perdesaan, pinggiran kota, dan lain sebagainya. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah siklus penularan dari penyakit Japanese encephalitis. Jadi, sebetulnya penyakit ini itu hanya berhubungan antara nyamuk, kemudian kedua babi, atau burung rawak. Jadi, sebetulnya penularannya hanya di antara itu saja. Jadi, nyamuk adalah si pembawa virus, kemudian yang tertular adalah babi, atau burung rawak. Jadi, pertama ini kita lihat sebelum nomor satu, nyamuk yang masih sehat akan menggigit babi atau burung rawak. Dengan demikian, si nyamuk akan membawa virusnya. Kemudian, si nyamuk tersebut akan menggigit babi atau burung rawak lainnya. Sehingga burung rawak atau babi tersebut terinfeksi. Jadi, sebetulnya manusia hanya tertular secara tidak sengaja. Jadi, pada saat si nyamuk tersebut sudah membawa virus, sebelum menularkan kepada hewan babi dan burung rawak, dia tidak sengaja menggigit manusia dan manusia tersebut tidak sengaja tertular. Jadi, sebetulnya manusia itu di luar situs, sebetulnya. Tetapi tertular karena tidak sengaja tergigit oleh si nyamuk tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, seperti ini. Rantai penyebaran virusnya. Jadi, dari burung rawak tersebut akan terinfeksi. Kemudian, karena terdapat di rawak-raak, di situ ada manusia. Manusia yang biasanya bersotok tanam. Biasanya tanam padi. Nah, di situ tergigit oleh si nyamuk kulek tersebut. Sehingga manusia tersebut terinfeksi. Demikian juga dengan yang bukan saja di pertanian, tapi biasanya di perternakan. Jadi, si manusia tersebut yang mengurus perternakan babi tersebut tergigit, terinfeksi dari gigitan nyamuk. Jadi, secara tidak sengaja. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah gendala-gendala. Yang bisa didapati apabila kita terkena penyakit ini. Yang sangat-sangat umum adalah demam tinggi, sakit kepala, bisa juga mual muntah, ada kaku leher, bisa kejang, bisa sampai koma, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Biasanya kejang ini pada anak-anak paling sering. Gejala pada dewasa yang paling sering biasanya kaku di leher. Sebetulnya gejala dari Japanese Encephalitis ini biasanya ringan. Bahkan sering sekali tidak bergejala. Tetapi, kita harus tetap waspada. Karena apa? Selain di satu pihak, dia tidak sering tidak bergejala atau bergejala ringan, tetapi di pihak lain, dia bisa menyebabkan kelumpuhan dan juga bahkan kematian. Jadi, tetap kita harus mewaspadai penyakit ini. Selanjutnya. Nah, penanggulangannya. Nah, ini adalah, sebetulnya tidak ada obat yang khusus untuk penyakit ini. Jadi, sampai saat ini belum diketemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ini. Jadi, obat-obatan yang diberikan pada penerita GE adalah obat-obatan di mana untuk mengobati atau mengatasi gizala yang timbul. Misalnya, pada penerita GE ada panas, maka kita akan memberi penurut panas. Pada penerita mengeluhkan mual, muntah, maka kita akan memberikan obat untuk anti-mual dan anti-muntah. Hanya begitu saja. Sedangkan obat khusus atau anti-virus sendiri untuk membunuh virus GE tersebut belum ada sampai saat ini. Itu berita yang buruknya. Tetapi, ada berita baiknya. Yaitu apa? GE dapat disegah dengan vaksinasi. Jadi, memang saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan, tetapi ada vaksin yang bisa menjegah supaya kita tidak sampai terkena GE. Kemudian, penanggulangan yang cukup penting yang memegang peranan juga untuk penyebaran penyakit ini adalah menghindari biji tanah nyamuk. Karena memang penyakit ini ditularkan oleh nyamuk, maka apabila kita bisa menghindari biji tanah nyamuk, jelas kita tidak akan tertular. Kemudian, membasmi nyamuk beserta jentiknya dan juga sarangnya juga merupakan usaha kita untuk memutus mata rantai penyebaran dari penyakit ini. Selanjutnya. Ini adalah jaswal imunisasi dari Hiday. Hiday itu Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru, Desember tahun 2020. Jadi, ini kita bisa lihat di kolom pertama. Di atas itu judulnya imunisasi. Apabila kita telusuri ke bawah, ada hepatitis B, polio, dan seterusnya, sampai yang saya lingkari itu GE. Itu vaksin GE. Kemudian ada garis hitam, menuju ke kanan, ke nomor 1 yang saya lingkari. Kemudian dari situ, kita lihat ke atas, ke angka 9 yang saya lingkari. Jadi, artinya apa? Artinya imunisasi atau vaksin GE itu diberikan pada umur 9 bulan. Itu suntikan pertama. Kemudian, diperlukan booster atau pengulangan pada 1 sampai 2 tahun kemudian. Itu pada yang angka 2. Yang di atasnya itu 24. Nah, itu artinya perlu diulang setelah 1 atau 2 tahun setelah penyuntikan pertama. Ya, berikutnya. Kita akan sedikit membicarakan mengenai vaksinnya. Memang vaksin ini jarang. Bukan jarang, artinya belum dikenal oleh para ayah bunda sekalian. Karena yang biasanya, IPT, polio, dampak, hepatitis B, dan lain sebagainya. Yang biasa, rutin, kita berikan pada anak-anak kita. Tetapi, kita mempunyai vaksin japanis encephalitis ini. Memang jarang, belum diketahui banyak, tapi kita akan bahas. Jadi, vaksin ini diberikan mulai pada umur 9 bulan. Dan perlu diulang 1 sampai 2 tahun kemudian. Siapa saja yang perlu vaksin ini? Yaitu pertama, yang paling utama adalah untuk anak yang tinggal di daerah endemis. Jadi, anak-anak yang tinggal di Provinsi Bali, itu jelas perlu vaksin ini. Dan pemerintah telah melakukan imunisasi atau vaksin pemberian, vaksin GE ini secara gratis dan diharuskan, diprogramkan khusus di Provinsi Bali. Dan kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang, program imunisasi imunisasi dari pemerintah ini akan diperluas ke provinsi-provinsi yang lain. Kemudian, selain itu, vaksin ini juga diperlukan untuk anak-anak yang akan berpergian ke daerah endemis. Apalagi kalau misalnya, misalnya ini yang banyak dilakukan adalah misalnya kita orang Bandung mau main ke Bali. Di Bali tinggalnya di hotel atau vila yang back to nature, artinya apa? Di tengah hutan. Biasanya sih di Ubud. Nah, itu perlu karena di sana banyak sekali nyamuk. Nyamuk-nyamuk kebun. Jadi, sangat-sangat diharapkan diberikan vaksin ini. Kemudian, mengenai efek samping dari vaksin ini biasanya ringan. Yang paling sering adalah gemam, kemudian bengkak dan nyeri di lokasi injeksi. Setelah itu, kadang-kadang bisa nyeri otot dan perasaan lelah. Tapi ini, efeknya sangat ringan. Biasanya hilang dalam 1-2 hari setelah penyuntikan. Selanjutnya, Nah, ini sampailah kita di akhir dari slide kita. Ini adalah kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu pertama, Japanese Encephalitis adalah peradang otak yang disebabkan oleh virus Japanese Encephalitis. Dan penyakit ini ditularkan oleh nyamuk kuleng. penyakit ini biasanya tidak bergejala atau bergejala ringan di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain bisa menimbulkan gejala-gejala yang berat seperti koma, kelumpuhan, bahkan bisa menimbulkan kematian. Berikutnya adalah sampai saat ini belum didapati obat khusus untuk menangkal atau menyembuhkan penyakit ini. Maaf, slide sebelumnya. Nah, kemudian pemberantasan nyamuk, dentik, dan sarangnya merupakan suatu usaha yang sangat penting demi memutuskan mata rantai penyebaran dari penyakit ini. dan kabar baiknya adalah penyakit ini dapat dicegah dengan kompon. Lanjutnya, ini adalah akhir dari slide saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harapkan kita bisa berdiskusi lebih intens sehingga lebih banyak pengalaman atau sharing yang kita dapat. Terima kasih. saya kembalikan ke moderator. Saking gugup ini webinar pertama, saya pasti unmute terus ngomong. Oke, terima kasih Dr. Harsono atas ilmu yang telah diberikan, juga sharing knowledge tadi tentang virus penyakit Japanese Encephalitis. Saya pikir kalau ibu-ibu aduh, berarti ini penyakitnya dari Jepang ternyata rentan sekali ada di Asia apalagi ada di tempat-tempat yang endemis yang tadi ada ternak babi atau memang rentan ada nyamuk. Jadi dok, karena ini ibu-ibu dan ayah bunda ini banyak sekali yang mungkin bertanya. Ini tadi dokter sudah diniatin kita lebih intimate ada di sesi Q&A dan banyak sekali mungkin saya tidak akan sebutkan semua dok, nanti seperti biasa mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya personal chat kirim ke dokter. Tapi ini mungkin yang mewakili pertanyaan ayah bunda yang lain juga. Ada ayah Alexander Nicholas dari Surabaya bertanya sebelumnya saya akan bicara dulu ke ayah bunda sekalian bahwa semua pertanyaan saya jamin akan saya jawab. Tapi tidak mungkin mungkin ya waktunya kurang untuk saya jawab langsung. Jadi biasanya nanti akan saya jawab kemudian moderator atau klinika saya akan mengirimkan jawabannya kepada ayah bunda sekalian. jadi diharapkan mungkin alamat email atau WA-nya yang jelas sehingga kami bisa menjawab keingin tahuan dari ayah ibu sekalian. Mari ibu. Wah hebat sekali ya. Ini pertanyaannya banyak sekali dok. Saya sudah inventaris, sudah dibantu sama teman saya dari Arsaya sama Cici Heni sudah semua dikolek jadi kalaupun tidak terjawab jangan sedih ayah bunda tetap akan dijawab oleh dokter Harsono di histori beliau di webinar yang lalu juga pasti akan dijawab. Baik dok kita mulai sesi KNI kita hari ini jadi ada ayah Alexander yang ingin menanyakan penderita JE ini pada anak apakah dasarnya seperti DPD yang kedua apakah penyakit JE pada anak bisa mempengaruhi kecerdasan karena penyakit JE bisa menyerang otak tadi ya dok dan apakah dengan dijadwalkan atau diberinya vaksin JE ini bisa mengembalikan kecerdasan anak baik dok oke yang pertama sebetulnya tidak sangat berbeda DPD dengan penyakit ini memang sama-sama disebabkan oleh virus dan virusnya sama-sama dibawa oleh nyamuk tetapi organ-organ yang diserangnya sangat sangat berbeda jadi memang suatu DPD dan jadwal encefalitis memang berbeda kemudian yang kedua apakah bisa mempengaruhi kecerdasan jelas apabila penyakit ini sudah menyebabkan encefalitis atau radang otak jadi perlu diketahui bahwa tidak semua yang terinfeksi oleh penyakit ini terinfeksi oleh virus ini akan berakhir pada radang otak jadi banyak yang tidak bergejala atau bergejala ringan saja tidak sampai bergejala berat jadi yang bergejala berat itu hanya sedikit nah apabila pasien sudah sampai ke gejala berat encefalitis artinya radang otak jelas bisa mempengaruhi kecerdasan anak pada masa yang akan datang oleh karena itu sangat sangat perlu untuk mencegah penyakit ini sehingga jangan sampai anak kita mengalami radang otak jadi gejala yang berat dari penyakit kemudian yang ketiga apakah vaksin J ini bisa mengembalikan kecerdasan anak jadi perlu diketahui pertama adalah vaksin adalah untuk mencegah jadi vaksin itu bukan untuk mengobati jadi kita berikan anak kita kita berikan vaksin supaya tidak terkena penyakit ini J tetapi apabila anak kita sudah terkena J dan sudah sampai ke gejala yang berat radang otak berarti vaksin tidak bermanfaat sama sekali jadi vaksin itu hanya untuk mencetak demikian baik dilanjutkan lagi karena sudah ngobrol di pencegahannya tadi ada vaksinnya karena JE ini sudah ditemukan vaksinnya dan update dari IDAI 2020 untuk jadwal vaksinasi itu ofisily JE masuk di penjadwalan untuk pemberiannya di Desember 2020 kalau tidak salah dikoreksi kalau saya salah jadi berkaitan dengan vaksin kita di era pandemi ini anak-anak dari akhir bulan kemarin sudah mulai menerima vaksin COVID jadi pertanyaan dari sambungannya dari ayah Nicholas tadi jika anak sudah pada saat ada rencana nih ayahnya bukasih vaksin JE terus sekarang lagi mau pemberian vaksin COVID itu bisa bersamaan jika si anak terkena penyakit sama-sama preventasi sifatnya dok jadi apakah dilaksanakannya bisa bersamaan atau ada cedah waktunya dok silahkan oke sebetulnya prinsip pemberian vaksin bisa bersama-sama jadi beberapa vaksin disuntikan pada saat yang sama tetapi di tempat yang berbeda misalnya yang satu di lengan kanan yang satu di lengan kiri kalau bersamaan bisa atau kalau mau dipisah jadi entah mau misalnya entah vaksin corona dulu atau vaksin JE dulu yang penting kalau tidak bersamaan diberikan harus diberi geda geda-nya adalah minimal 4 minggu atau 1 bulan supaya gampang jadi 1 bulan jadi terserah ayah bunda apakah mau diberikan corona dulu kemudian sebulan kemudian JE atau sebalik tapi kalau saya menyarankan tolong dilengkapi JE maaf tolong dilengkapi dulu coronanya dulu karena ini program pemerintah jadi supaya aman lah ini pandemi jadi lebih baik dilengkapi dulu 2 kali vaksin coronanya kemudian 1 bulan setelah suntikan terakhir corona JE bisa masuk baik well not dok jadi ayah bunda tetap mungkin vaksin dasar atau masih ada vaksin yang kemarin karena pandemi gak berani ke vaskes itu masih bisa catch up jadwal vaksinasi kejarnya mungkin dilihat lagi dan ini juga ada sama-sama yang memang mengkhawatirkan penyakit JE ini karena bisa menyerang otak anak oh iya dok ini ekstra pertanyaannya apakah bisa menyebabkan anak autis dok mungkin ini agak-agak mirip kayak MR atau ini dok ya silahkan dok jadi tidak penyakit ini tidak menyebabkan autis karena memang autis sendiri spektrumnya besar jadi besar sekali jadi sebetulnya autis itu kita sebut ASC autis spectrum disorder jadi suatu kainan yang banyak sekali kumpulan-kumpulan gijalah dan sebetulnya penyebabnya yang pasti sampai saat ini kita belum tahu tapi jelas kalau JE tidak menyebabkan autis oke baik dok selanjutnya ini dari bunda bunda titin dari Surabaya asik ya kalau zoom ini jadi bisa ketemu yang di Surabaya yang di Bali baik ibu titin menanyakan apakah JE bisa menular juga lewat manusia dok jika dari kecil kita belum vaksin apakah bisa vaksin JE mulai dari sekarang untuk dewasa mungkin ya dok ya ini untuk booster JE tidak diberikan tepat waktu gimana ya dok apakah harus mengulang dari awal terima oke yang pertama vaksin JE diberikan paling mudah diusia 9 bulan jadi kurang dari 9 bulan tidak boleh jadi 9 bulan atau lebih kemudian pengulangannya atau boosternya diberikan 1 sampai 2 tahun setelah pemberian pertama itu untuk memperpanjang masa perlindungan atau daya proteksi dari vaksin yang pertama apa ya pertanyaannya pertanyaannya oke ini bu titin ini dari atas bunda titan ini apakah pasien JE itu bisa sembuh total dok dan apakah benar jika JE yang menyerang anak-anak itu lebih susah disembuhkan daripada orang dewasa oke gini apakah bisa sembuh total atau tidak ini pertama tergantung dari gedala yang muncul pada pasien tersebut jadi seperti saya bicara dari awal bahwa penyakit ini sebetulnya kebanyakan tidak bergedala atau bergedala ringan jadi hanya seperti kepala demam mengual muntah itu saja yang kebanyakan hanya kurang dari 1% dari pasien yang terinfeksi JE ini mengalami gejala-gejala berat seperti disat kelumpuhan koma bahkan kematian jadi apabila pasien menderita gejala ringan bisa sembuh total tidak menimbulkan apa namanya gejala sisat tetapi kalau sampai anak ini sudah apa namanya menderita gejala yang berat seperti radang otak biasanya tidak bisa sembuh total biasanya akan meninggalkan gejala sisat apakah itu kelumpuhan atau kejang yang epilepsi yang kejang yang kadang-kadang muncul kadang-kadang hilang jadi kalau untuk JE ini identik dengan orang yang tinggal di pesawahan dan peternakan bagaimana cara memberantas nyamuk culex tadi ini namanya sudah tidak familiar ini culex itu kalau kita tidak diperlu diculekin artinya ini karena nyamuk jadi sama saja seperti kampanye CBD yang 3M artinya sama kita yang perlu kita perhatikan adalah nyamuk dewasanya kemudian jendik nyamuknya dan tarangnya jadi untuk membunuh nyamuk dewasanya jelas dengan obat-obatan obat bakar obat semprot elektrik dan lain sebagainya untuk membunuh jendiknya bisa kita memberi abate pada bak mandi kita atau kolam ikan kita atau kalau tidak misalnya kaleng-kaleng bekas yang terisi air hujan itu harus dibalik-balikan supaya tidak menampung air sehingga tidak menjadi halal jadi itulah itu yang umum atau juga bisa tidak menggantung pakaian terlalu banyak dibalik itu bisa jadi halal nyamuk baik membahas ini ya berarti sanitasi kebersihan yang betul-betul harus diperhatikan ini selanjutnya ada momi Tokyo ingin bertanya di Bali ada 70% terdampak penyakit CE yang mau ditanyakan apakah sebelum pergi ke Bali karena bunda-bunda lagi Bali mind it kemarin ada yang tahun baru di Bali mungkin atau yang akan berencana ke Bali karena nunggu dulu akhir tahun selesai mungkin nanti liburan selanjutnya ada yang mau berencana ke Bali apakah perlu dilakukan vaksin CE dan seperti apa yang harus dipersiapkan mungkin saya juga agak kepikiran gini kan di Bandung kita tidak pernah tahu ada yang terdampak atau tidak yang saya tahu karena penelitiannya mahal sekali untuk meneliti bahwa CE meningitis itu kan agak sulit membedakan mungkin sudah ada yang terkena penyakit ini tetapi karena penelitiannya juga mahal atau pemeriksaan laboratoriumnya juga mahal jadi mungkin apa cara-cara yang bisa mencegah hal-hal tersebut terjadi sedia payung sebelum hujan kalau ibu-ibu kan gitu bahasanya ya dok ya silahkan ya pertama ini pertanyaan apakah anaknya perlu divaksin sebelum ke Bali jadi vaksin ini diperuntukkan untuk anak-anak yang tinggal di daerah endemis jadi anak-anak yang tinggal di Bali mutlak harus divaksin atau orang-orang yang akan berpergian ke daerah endemis jadi orang-orang yang akan berpergian ke Bali tetapi sebetulnya menurut buku atau secara klinis itu apabila orang akan ke Bali dan menetap di sana selama satu bulan atau lebih nah itu mau liburan panjang di Bali nyepi di sana satu bulan atau lebih nah itu diharapkan untuk divaksin atau misalnya kurang dari satu bulan tapi ekstrimitas sorry aktivitasnya itu ekstrim misalnya naik gunung rafting jadi keluar masuk hutan yang banyak sekali nyamuk itu perlu untuk divaksin atau yang mungkin tinggal hanya lima hari tujuh hari seminggu tapi yang seperti saya bilang tadi tinggalnya di mana di daerah perdalaman seperti misalnya di ubud sari yang vila-vila yang masuk ke hutan yang betul-betul eksotif nah itu banyak sekali nyamuk jadi diharapkan itu sudah sebelum ke Bali sebaiknya melakukan vaksin CE dan tentunya daerah endemis lain yang selain Bali kasihan Bali ya dok dari tadi dipojokin jadi sebetulnya gini seperti tadi mungkin ya atau lombok ini apa namanya sulit sekali untuk diketahui kalau untuk tahu pasti itu harus melakukan pemirsaan laboratorium dan pemirsaan laboratorium itu mahal dan itu satu kedua banyak seperti saya bilang gedalanya itu banyak yang tidak bergedala atau gedala ringan jadi seperti panas-panas saja mungkin kayak masuk angin dipikir masuk angin tapi siapa tahu itu CE jadi artinya sebaiknya dan sangat dianjurkan sebetulnya tidak hanya orang-orang Bali aja kasihan juga tapi ya kita semua sebetulnya lebih baik dan lebih aman dan sangat direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi ini kepada anak-anak kita supaya lebih terlihat oke ini ada pertanyaan dari ayah Kevin pertanyaannya beberapa sudah ada yang tadi sama juga sudah dijawab penyakit japanis encephalitis itu mirip dengan penyakit apa dan penyakit tersebut apakah sudah ada di Indonesia vaksin yang bisa membantu juga sudah diterangkan oleh dokter dan nyamuk culek ini selain menimbulkan penyakit japanis encephalitis apakah ada penyakit lain serta gejala yang pertanyaannya ada 10 dok jadi mungkin saya 4-4 sharenya gejala yang ditimbulkan seperti apa penyakit menular tersebut bisa terjadi pada antara manusia atau menular gitu maksudnya jadi kalau orang sudah kena JE bisa nularin lagi enggak dok itu oke ya nah pertama nyamuk ini bisa membawa artinya bukan nyamuk ini sebetulnya tidak menyebabkan penyakitnya hanya membawa saja hanya menyebabkan membawa saja nah selain penyakit nyamuk ini selain membawa virus japanis encephalitis dia juga membawa bisa membawa virus-virus yang lain tetapi penyakit-penyakitnya sangat jarang di sini biasanya itu di Afrika EOS Nile fever dan lain sebagainya jadi demam West Nile jadi demam sungai Nil bagian barat dan lain sebagainya jadi sangat-sangat jarang untuk di Indonesia kemudian pertanyaan berikutnya gejala-gejala apa yang timbul sudah saya bahas dari yang ringan biasanya hanya panas saja mual muntah kaku leher sampai kejang bisa koma bisa kelumpuan bahkan rada muntah sampai kematian nah kemudian nah ini pertanyaan yang menarik yang berikutnya penyakit menular tersebut bisa terjadi antara manusia atau enggak jadi artinya gini jadi tetap penyakit ini ditularkan melalui jisah nyamuk jadi artinya apabila saya kena GE kemudian saya dekat-dekat ke pasien saya saya memeriksa pasien saya pasiennya itu tidak akan mungkin terkena GE dari saya karena apa tidak ada nyamuk yang menularkan jadi antara manusia tidak ada tidak menyebabkan penularan misalnya itu mau makan sama di satu piring pakai baju yang sama misalnya pakai handuk yang sama itu tidak tidur bersama main bersama tidak akan menyebabkan penularan apa yang bisa kita lakukan pencegahan agar tidak terdampak penyakit tersebut supaya tidak terkena jelas pertama adalah vaksin itu paling efektif di vaksin supaya kita tidak terkena kemudiannya kedua adalah memutus mata rantai penyebaran artinya supaya pertama tidak digigit nyamuk tapi kan susah jadi makanya itu perlu divaksin yang paling efektif jadi vaksin tidak digigit nyamuk kemudian kita harus memberantas nyamuk gentiknya dan sarangnya supaya yang menularkan itu tidak ada yang menularkan oke nah di masa pandemi ini penyakit tersebut biasanya ada gak timbul dan biasanya berapa lama dok kalau misalkan orang sudah terdampak dari mulai kena sengatan nyamuknya sampai fase terburuknya mungkin itu biasanya rentan waktu berapa lama dok ini bervariasi jadi dari pertama jadi namanya masa inkubasi masa inkubasi adalah pada saat pertama kali terinfeksi artinya saat pertama kali virus masuk tubuh kita sampai menimbulkan digala biasanya itu bervariasi antara 5 sampai 15 hari dari jarak dikitan pertama maksudnya pada saat virus masuk pertama kali ke tubuh dan apakah tadi dokter sebutkan ada kejang-kejang apakah ini mirip dengan epilepsi atau demam kejangnya kondisi seperti apa dok jika ada anak yang memang terdampak JE ini oke mungkin lebih karena epilepsi karena gini kalau epilepsi itu tidak ada faktor yang mencetuskan kalau misalnya orang awam bilang step atau kejang demam itu orang-orang tidak tahu oh ini panas baru kejang sedangkan kalau pada epilepsi itu dia mau ada panas atau tidak ada panas bisa kejang jadi kemudian kejang pada penyakit JE ini lebih mirip ke epilepsi jadi tidak harus ada panas karena apa karena penyakit ini sudah sampai ke otak yang menyebabkan yaitu gangguan otak sehingga ada panas atau tidak ada panas terpat oke jadi dok kan ini sudah terkena JE misalkan ada kondisi anak dengan penyakit bawaan atau comorbid itu jika terjadi seperti ini bisa seperti apa dok kondisinya penyakit comorbid yang misalkan anak sudah ada bawaan apa gangguan ginjal dari lahir atau pada saat masa tumbuhnya ada gangguan jantung gitu dok gimana dok oke pada prinsipnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus itu bisa dilawan oleh daya tangan tubuh kita sendiri artinya kalau daya tangan tubuh kita baik efeknya akan jauh lebih ringan daripada apabila kita punya daya tahan tubuhnya yang jelek atau turun sedangkan pada pasien-pasien dengan comorbid pastilah mempunyai daya tangan tubuh yang tidak sebaik anak-anak yang tidak mempunyai comorbid sehingga jelas mempengaruhi jadi mungkin sebenarnya saya belum pernah baca penelitian tetapi saya rasa pasien-pasien dengan comorbid akan lebih mudah terkena penyakit ini dibandingkan dengan pasien-pasien lain berdasarkan dari daerah yang baik atau yang kurang baik oke ini terakhir ada sebelum ke Bunda Farida ada Bunda Indri menanyakan apa saja yang perlu disiapkan dok jika ada rencana untuk vaksin dan vaksinnya ada di klinik Arsaya karena masih takut ke rumah sakit yang untuk vaksinnya di klinik Arsaya mungkin saya bantu jawab duluan nih dok tentu saja Bunda Indri kita sudah menyediakan vaksinnya dengan merek dagang Imojev sudah tersedia jadi nanti bisa reservasi melalui website dan reservasi melalui perjanjian untuk konsultasi dengan dokter Arsono dan pemberian vaksinnya bisa diberikan oleh dokter Arsono di klinik Arsaya yang tentu saja aman dan pokoknya aman kalau masa pandemi karena tidak ketemu siapa-siapa ketemunya cuma anak dan di klinik Arsaya kita memisahkan anak-anak yang sakit dengan anak-anak yang hanya rencana untuk pemberian vaksin jadi ada ruang non-infeksius dan non-infeksius baik dokter dari dokter mungkin bunda ini ingin menanyakan apa saja yang perlu disiapkan yang jelas sama seperti ini vaksin ini juga sama prinsipnya dengan vaksin-vaksin yang lain hanya saja ini mungkin ayah bunda sekalian belum pernah dengar tapi pada prinsipnya vaksin sama dengan yang vaksin-vaksin lain jadi yang disiapkan adalah anaknya anaknya harus sehat artinya tidak panas dan memang sehat gitu hanya itu saja sebetulnya yang disiapkan sama ini mungkin ya dok dana jadi ditanya dulu harga vaksinnya berapa selain selain setahunnya anaknya baik last but not least dokter sesuai janji dokter dokter menjawab semua pertanyaan yang sebanyak itu ada satu ayah atau satu bunda yang bertanya lebih dari tiga pertanyaan semuanya rata-rata bertanyaannya lebih dari dua pertanyaan oke last but not least ada bunda Farida di Bandung izin bertanya dok anak saya dua tahun imunisasinya baru yang wajib saja rencana mau catch up terutama yang rekomendasi idai seperti PCV dan influenza dalam waktu dekat kami mau pindah ke Bali oh mau pindah ke Bali ya bunda Faridanya jadi karena ikut ayahnya pindah tugas kira-kira mana yang harus didahulukan ya dok ada PCV influenza atau JE karena saya pernah baca kalau Bali daerah endemik tinggi JE seperti itu dok Mangga silahkan arahannya dok oke ini berarti rencananya akan pindah untuk waktu pindah dan menetap di Bali untuk waktu yang lama jadi jelas sebaiknya JE dahulu JE dahulu dielengkapi jadi sekali JE sekarang kemudian nanti satu atau dua tahun kemudian diberikan pengulangannya nah itu yang pertama kemudian yang kedua untuk yang lain-lain harus dilihat dulu direview dulu oleh dokter anaknya nanti seperti karena ada beberapa ketentuan untuk vaksin kejar atau kita akan mengejar memberikan apa vaksin-vaksin apa yang belum diberikan nah itu ada beberapa syaratnya seperti misalnya nih ibu kan ada yang PCV belum sama sekali ya bu ya nah kalau PCV ibu belum sama sekali sedangkan anak ini sudah berumur dua tahun jadi rasanya tidak perlu kalau dari bayi diberikan itu perlu tiga kali pemberian secara berturut-turut kemudian ada pengulangan satu kali jadi total empat kali apabila ibu anak ibu belum pernah diberikan vaksin PCV sama sekali dan saat ini sudah umur dua tahun berarti hanya butuh satu kali kemudian diulang satu kali jadi totalnya hanya dua kali ya itu sebagai contoh saja makanya harus direview oleh anaknya kemudian seperti ini aja rotavirus 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 juga ada ketentuannya apabila si anak tersebut sudah berumur lebih dari empat bulan dan belum diberikan rotavirus ya sudah tidak usah diberikan karena tidak boleh diberikan lebih dari jadi ada beberapa ketentuan yang harus dilihat dahulu kondisi pasien per pasien baik kalau dari saya Bunda Farida kalau Bunda sudah follow Instagram klinik arsaya mungkin di sana kita sudah ada apa informasi tentang catch up vaksin atau imunisasi kejar ada kita terangkan juga manfaat-manfaat vaksin lainnya selain vaksin-vaksin yang sudah kita sempat sounding nah tadi berkaitan dengan ada rotavirus ada PCV kita juga ada di Instagram program vaksin komo karena jadwal yang bisa dibarengin kita kasih penawaran khusus biar membantu ekonomi terima kasih Terima kasih.